Halo teman-teman YouTube kali ini video gua nggak usah pakai intro-intro segala lah ya karena ya sudah biasa dan lagi pula gua lagi males buat ngerjain intronya jadi langsung aja ke pekerjaannya pada dasarnya gue males mikir buat bikin intro karena menurut gua sama-sama aja kali ini pengen yang beda sedikit lah ya berbeda ga suara gua lagi beda ga nih gua lagi latihan olah vokal sebenarnya karena orang-orang suka bilang bukan orang-orang sih gua merasa kalau diri gua tuh kalau ngomong rada-rada cempreng jadi gua mencoba untuk mengolah vokal gue dengan seperti ini bagaimana ada perbedaan ga ada perbedaan ga kira-kira oke nggak suaranya ya hitung-hitung kayak kalian lagi dengerin podcast aja lah nggak usah didengerin suaranya kalau nggak mau nggak mungkin ya karena ini udah ada satu paket ngeliat video berarti ada suaranya juga tapi nggak papalah gimana oke kan agak lebih bijaksana berwibawa hahaha gua akan lanjut mengenai cerita gue di video ini tapi nanti ya setelah pesan-pesan yang berikut ini karena pesan yang berikut ini cukup penting adanya ini akan membuat gua bikin video terus jadi dengerin dulu pesan berikut ini oke guys ternyata guys setelah gua dengerin suara gua yang berwibawa tadi nggak ada wibawa-wibawanya malah jadinya geli juga sih kalau gua dengerin tadinya mau gua lanjutin tuh gimana nggak usah lah ya balik lagi aja ke suara aslinya nih kayak gini nih halo guys semuanya teman-teman apa kabar semuanya buat yang baru ngikutin channel ini jangan lupa gua minta tekan dulu tombol subscribe nya jadi kalau gua bikin video kalian pada tahu dan belnya tuh dibunyiin biar notifikasinya tuh ada bunyinya clinting 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 gitu oke di project gua kali ini tau nggak sih untuk memulai satu project itu yang paling males buat gua adalah ngelurusin material yang masih raw wede raw masih kasar karena harus masuk jointer harus masuk plenar harus diratain harus dilurusin habis tuh sampahnya harus dibersihin itu sih yang membuat mau untuk memulai itu males biasanya sih kayak gitu tapi enggak lah karena kalian-kalian semua yang udah subscribe udah pasang notifikasi bel di YouTube kalian masing-masing itu jadi bikin gua nggak males lagi untuk bikin sebuah karya gitu dimensi atau ukuran yang gua pergunakan saat ini adalah panjang 60 lebar 29,9 tingginya 50 cm untuk ketebalan gua memakai 5,3 cm dan 4,8 cm sekarang kita akan masuk ke proses pemotongan selamat menikmati 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 Karena pada saat ngerjain ini nih, ini part bagian paling pegel. Untuk ngerjain satu lubang sebesar itu aja, itu bisa bikin pinggang belakang tuh cenat, cenut, cenat, cenut. Itu baru satu. Sedangkan untuk mengerjakan ini, gue perlu, karena ada empat kaki, itu satu hole, satu hole itu makan waktu berapa lama ya? Ya, kira-kira berapa menit lah ya, dikali dua aja, empat kali dua, delapan kali. Harusnya sih pake dadoblet ya, dadoblet bener juga, cuman dadoblet agak mahal juga sih ya kalau beli ya. Siapa tau ada yang mau endorse-endorse, dadoblet, lumayan harganya, tapi gak apa-apa untuk mendapatkan hasil yang oke, kerjain terus, sikat terus. Namanya dia belum usaha, pasti capek, gak ada yang gak capek, bener gak sih guys? Intro Intro selamat menikmati 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 selamat menikmati